Intro Kisah ini dimulai di pangkalan militer yang terletak di dekat kota yang ramai. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima intelijen yang mengabarkan tentang serangan udara mendadak yang akan segera terjadi. Pasukan musuh telah meluncurkan pesawat tempur dan rudal jelajah untuk menyerang wilayah tersebut. Otoritas Pertahanan Udara segera memanggil tim Pansir S1. Tim ini adalah kelompok yang sangat terlatih terdiri dari operator sistem, teknisi, dan personil pendukung. Sistem Pertahanan Udara Pansir S1 telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat, siap untuk menghadapi serangan udara yang mendekat. Pansir S1 telah ditempatkan di pos-pos pertahanan udara strategis di sekitar kota menunggu serangan yang mendekat. Para kru telah menerima intelijen tentang rute serangan pesawat musuh dan siap untuk bertindak. Pasukan musuh mulai mendekat kota dan meluncurkan serangan udara. Pesawat tempur yang bersenjata lengkap dengan rudal jelajah meluncurkan serangan udara, sementara rudal jelajah mengancam dari jauh. Pansir S1 segera merespons ancaman tersebut. Sistem ini dilengkapi dengan senjata pertahanan udara yang sangat canggih dan rudal yang akurat. Dalam sekejap, rudal diluncurkan dari peluncur pansir S1 mengunci target mereka. Suara gemuruh peluncuran menggema di sekitar kota. Rudal dari pansir S1 menghantam pesawat musuh dan rudal jelajah dengan akurat. Mereka menghancurkan pesawat musuh dan menjungkir balikan rudal jelajah sebelum mereka mencapai target. Serangan udara musuh telah digagalkan dan kota tersebut selamat. Misi pansir S1 adalah sukses. Sistem ini telah melindungi kota dari serangan udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Kru pansir S1 menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka. Pansir S1 adalah penjaga pertahanan udara yang tangguh dan andal selalu siap melindungi wilayah dari serangan udara yang mengancam. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari langit, ada sistem pertahanan udara yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting pansir S1 dalam pertahanan udara dan menjaga keamanan kota dari ancaman udara. Meskipun bukan kendaraan atau pesawat, sistem pertahanan udara seperti pansir S1 adalah pahlawan yang menjaga langit biru dari serangan udara. Cerita ini dimulai di medan perang yang gersang dan berdebu. Suatu hari, pangkalan militer menerima panggilan darurat yang melaporkan situasi genting di garis depan. Pasukan musuh telah melancarkan serangan besar-besaran dan pasukan sendiri berjuang untuk mempertahankan posisi. Para kru M142 HIMARS segera dipanggil untuk misi penyelamatan. Mereka adalah tim yang sangat terlatih, terdiri dari operator peluncur, teknisi, dan personil pendukung. Kendaraan peluncur roket ini telah dicek dan dimuat dengan proyektil yang sangat efektif. HIMARS memulai perjalanan melalui medan perang yang penuh bahaya. Mereka harus menghindari medan ranjau dan serangan musuh yang tak kenal ampun. Mereka telah berkoordinasi dengan pasukan di garis depan dan menerima koordinat target yang mendesak. Ketika HIMARS mencapai posisi yang tepat, kru segera mempersiapkan diri untuk meluncurkan serangan. Suara letusan keras menggema saat roket berpemandu presisi diluncurkan ke langit. Misi mereka adalah memberikan serangan tembakan yang kuat untuk membantu pasukan yang berjuang dan mengganggu pasukan musuh. Serangan HIMARS telah mengubah dinamika pertempuran. Pasukan musuh telah terkejut oleh hujan proyektil yang jatuh dari langit dan kebingungan mereka dimanfaatkan oleh pasukan pertahanan. Pasukan sendiri telah berhasil merebut kembali inisiatif dan mengorganisasi pertahanan mereka. Misi HIMARS adalah sukses. Mereka telah memberikan bantuan penting kepada pasukan yang terjebak dan memainkan peran penting dalam menggagalkan serangan musuh. Para kru HIMARS kembali dengan kepala tinggi mengetahui bahwa misi mereka telah menyelamatkan nyawa dan memenangkan pertempuran. HIMARS adalah penjaga yang setia di medan perang siap untuk memberikan dukungan api yang diperlukan dalam situasi genting. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berada dalam bahaya, ada orang-orang yang siap menghadapi risiko dan pengorbanan untuk melindungi keamanan dan kedamaian. Cerita ini menyoroti peran penting M142 HIMARS dalam mendukung pasukan di garis depan dan memastikan kesuksesan mereka dalam pertempuran. Meskipun bukan kendaraan dengan elemen naratif yang lebih kaya, kendaraan seperti HIMARS adalah pahlawan dalam menjaga perdamaian dan pertahanan negara. Terima kasih telah menonton!